Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ridho Rinaldi Dari divisi UIUX Kena presentasikan Tas 2 Yaitu Interview Terms Pertama partisipan 3 dari 5 partisipan Yang saya lakukan Dilakukan secara daring Melalui Zoom Meeting Dua lainnya dilakukan secara by chatbot WA Berikut nama partisipan yang saya lakukan interview Pertama Kalena Didi Raksanai Kedua Vizah Fulizalda Yang ketiga Vifah Zahra Pamela Yang keempat Shaila Nisa Yang kelima Pandal Farizi Berikutnya partisipan background Semua partisipan yang saya lakukan interview Masih dalam status mahasiswa atau kuliah Yang mempunyai persoalan dengan masalah keuangan Yaitu naktur keuangan pribadinya Berikut Resume Atau perikasan dari interview yang saya lakukan Yang pertama Valen Valen adalah seorang mahasiswa semester 6 Jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas Yang lebih suka kuliah online Kalian yang bisa menghemat waktu dan tentunya uang jajan Berdasarkan interview yang dilakukan dengan Valen Valen sangat peduli terhadap mengatur keuangan Uangannya sendiri Kalian berharap Ada aplikasi yang bisa men-trapping keuangan Atau pengeluaran Berdasarkan kategorinya Yang kedua ada Vivi Vivi adalah seorang mahasiswa semester 6 Jurusan Biologi Universitas Negeri Padang Ia mahasiswa aktif dan diperorganisasi Ia tinggal di rumah orang tua Ia selalu berusaha untuk menghemat keluarannya Dengan cara membawa bekal ke kampus Berdasarkan interview yang dilakukan dengan Vivi Vivi sangat peduli terhadap Menyotur keuangannya sendiri Vivi berharap ada aplikasi yang bisa mengingatkan Kita untuk menabung Selanjutnya ada Pamela Pamela adalah mahasiswa semester 6 Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang Ia mahasiswa aktif yang rumahnya cukup jauh dari kampus Berdasarkan interview yang dilakukan dengan Pamela Pamela sangat peduli terhadap mengatur keuangan sendiri Pamela berharap ada aplikasi yang bisa melihat pengeluaran Dan pendapatan dengan jelas Berikutnya ada Syahila Syahila adalah seorang mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang Pengaruh lingkungan dan pertemanan di kampusnya Membuatnya cukup boros Berdasarkan interview yang dilakukan Syahila kurang peduli terhadap mengatur keuangan sendiri Karena Syahila berharap dia bisa mengatur keuangan sendiri Dengan mudah Agar bisa hemat Berikutnya ada Fanda Fanda adalah seorang mahasiswa jurusan teknologi Informasi politik Negeri Padang Saat ini sedang magang di Bandung Sehingga menjadi anak rantau Kehidupan anak rantau cukup berat Terutama kalau mau makan Berdasarkan teori yang dilakukan Fanda cukup Cukup peduli terhadap mengatur keuangan sendiri Fanda berharap dia bisa mengingat Mengingatkan untuk menabung Dan bisa mengetahui kalau penggunaan kita Melibih target Sekian presentasi dari saya Untuk transcript lengkapnya Bisa diakses di dokumennya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih